Sebetulnya tidak ada suatu postulat yang mengatakan inilah gen punya etnis ini. Inilah gen punya etnis. Artinya pola gen itu tidak ada yang bisa mengatakan itu baku. Itu semua berdasarkan pada statistik. Artinya misalnya orang bisa mengatakan ini pola gen untuk keturunan Middle Eastern. Itu artinya dari penelitian beberapa orang atau populasi di kelompok itu didapatkan ada pola khusus yang banyak ditemukan di kelompok itu. Cuma artinya pola ini bisa jadi juga ditemukan di tempat yang lain. Tapi dominan di situ. Jadi artinya itu merupakan referensi hasil dari kumpulan pemeriksaan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TV Perwira Bangsa. Hari ini kita ada kedatangan tamu yang kita hormati. Beliau adalah seorang pakar dalam ilmu biomedik. Seorang dokter yang banyak meneliti dalam bidang DNA. Assalamualaikum apa kabar dokter Zen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Med. Alhamdulillah sehat. Sehat. Dok bisa diceritakan latar belakang dokter Zen? Ya baik terima kasih Bung Med. Ya saya menyelesaikan pendidikan kedokteran di tahun 96. Dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Kemudian saya menjadi staff sebagai dosen di FK Unsri. Lalu saya melanjutkan pendidikan S2 di bidang biomedik di UI. Waktu itu di saat yang sama saya melakukan penelitian di lembaga biologi Ekman. Alhamdulillah saya beruntung waktu itu dibimbing langsung oleh Prof. Sangkot Marzuki dan Prof. Herawati Sudoyo. Dengan penelitian waktu itu tentang haplogroup mitokondrial DNA terkait penyakit preeklampsia. Selesai S2 saya melanjutkan ke S3 juga di UI di bidang biomedik. Saya juga meneliti terkait DNA dengan hubungannya terhadap penyakit demam berdarah. Jadi saya sekarang menjabat sebagai kepala atau direktur program S2 ilmu biomedik di FK Unsri, Palembang. Sekaligus juga saya banyak berkiprah di bidang penelitian sebagai konsultan di beberapa lembaga penelitian internasional di Jakarta saat ini. Oke dok, dokter banyak melakukan penelitian dalam bidang DNA. Jadi dokter sebutkan. Apa bisa dikatakan dokter sebagai pakar dalam bidang itu? Sebetulnya kata-kata pakar itu kata-kata yang cukup berat secara konsekuensi. Saya mungkin tidak berani mengatakan saya pakar di bidang DNA. Karena DNA ini luas ilmunya, ada macam-macam. Bukan hanya DNA sebagai ilmu tentang struktur DNA, tapi juga aplikasinya luas. Sekarang ini ada DNA terkait epidemiologi, antropologi, farmakologi, dan sebagainya. Jadi barangkali saya bisa mengatakan saya cukup sering meneliti di bidang DNA terkait penyakit dan lain-lain. Tapi untuk disebut pakar barangkali agak masih belum pantas. Karena pasti akan lebih banyak lagi orang yang jauh lebih intens dari saya dalam penelitian di bidang DNA sebetulnya. Iya dok, ini kan sedang ramai berkaitan dengan DNA. Dokter mungkin bisa highlight apa sebenarnya itu DNA? Iya. Jadi DNA itu kita katakan sebagai materi genetik yang terkandung di dalam tiap sel manusia. Artinya materi genetik ini adalah materi yang diturunkan. Dari kata-kata gen, kalau kita sering dengar istilah gen itu, itu dari bahasa Jerman sebetulnya yang artinya generation. Tapi juga ada berkembang menjadi genetik yang artinya ilmu tentang gen. Itu dari bahasa Yunani yang artinya adalah genesis atau pembentuk atau original. Jadi secara umum mungkin bisa dikatakan DNA ini adalah suatu unit terkecil yang akan menjadi suatu materi yang diturunkan dari generasi dan bisa dipetakan polanya antar generasi. Mungkin sebagai contoh ya, artinya bagaimana kita bisa mengetahui hubungan kekerabatan antara ayah dan anak. Itu dengan melihat pola DNA dari si anak dibandingkan dengan pola DNA dari bapak dan ibunya. Jadi ini akan menjadi suatu evidence yang sangat kuat untuk menyatakan apakah ada kaitan relasi antara orang tua, parent, maaf, dengan anak-anaknya. Atau antara saudara. Ini merupakan suatu hal yang lebih mirip seperti blueprint. Blueprint atau kode-kode genetik yang sangat-sangat khas dimiliki seseorang. Dan akan selalu terjaga dari generasi ke generasi selagi tidak ada sesuatu yang membuat dia berubah secara frontal. Misalnya mutasi yang besar dan sebagainya. Jadi itu secara umum tentang DNA. Oke, itu dimulai sejak kapan dok? DNA ini? Apa itu akronim? DNA itu akronim? Oke, siap. Jadi DNA itu dioksi ribonukleic asid. Deoksi ribonukleic asid itu dari definisi tergantung dari struktur molekulnya. Jadi ada ribosnya, ada nukleatnya, ada gugus yang terdeoksinya. Jadi mungkin itu nama-nama biokimia. Nah, jadi setiap manusia ini kita mempunyai jutaan sel di tubuh kita. Setiap sel itu masing-masing dia memiliki inti dan di dalam inti itu ada DNA yang terpacking atau terbungkus dalam kromosom-kromosom istilahnya. Jadi kita ini manusia, sel-sel tubuh kita itu memiliki 46 kromosom. Yang sebetulnya itu 23 pasang. Jadi 23 pasang itu kita dapatkan dari ayah, 23-nya, sepasang lagi 23 dari ibu. Jadi kita ini kombinasi ayah dan ibu kita. Nah, seluruh sel tubuh kita memiliki 46 tadi, 23 pasang. Kecuali sel-sel yang ada di sperma pada laki-laki dan sel telur pada ibu. Ini masing-masing hanya memiliki 23 atau setengah dari pasangan tadi. Karena apa? Karena begitu pembuahan nanti, sel telur ibu membawa 23, sel sperma ayah membawa 23, maka akan lengkap jadi 46, menjadi individu yang utuh seperti kita. Jadi artinya memang Allah membuat suatu aturan yang luar biasa sekali, sehingga tanpa harus diatur sel-sel semuanya patuh dengan 46, kecuali sel-sel pembuahan tadi, sel-sel gamet yang hanya 23. Sehingga akan selalu tercipta nanti makhluk baru hasil perkawinan keduanya dengan jumlah kromosom yang tetap 46 dan normal. Oke, dok. Berarti dari penjelasan dokter tadi berkaitan kromosom laki 23 dan perempuan 23 menjadi satu, apakah proses penelitian DNA ini bisa dijadikan alat untuk meneliti leluhur seseorang dan lain-lain? Ya, baik. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, memang kita merupakan suatu hasil dari pencampuran DNA kedua orang tua kita. Berarti automatically sangat mudah kita untuk memastikan DNA kita akan mirip dengan DNA, minimal mewakili DNA kedua orang tua kita. Nah, tentunya kedua orang tua kita pun akan mendapatkan dari kakek nenek sebelumnya. Nah, berarti ada pola-pola yang tentunya akan terus diturunkan. Nah, seberapa jauh itu bisa diturunkan dari generasi ke generasi, seberapa jauh dia masih relevan buat diteliti, itu tergantung jenis DNA-nya. Kalau kita menggunakan DNA autosome atau DNA yang 46 tadi secara umum, itu sebetulnya dia akan mengalami dilusi dalam beberapa generasi. Maksudnya begini, kalau misalnya Meg punya kakek dan nenek lalu menurunkan kepada orang tua Meg, itu berarti kan mereka membawa 50-50 gen dari kedua orang tua. Tapi begitu tiba di Meg, mungkin gen dari kakek tinggal 25 di Meg, sudah turun 2 generasi. Nah, makin ke bawah itu akan makin berkurang. Nah, ini kalau kita bicara mengenai DNA yang autosome, DNA yang 46 kromosome tadi. Karena dia akan terus bercampur, akan terus berkombinasi antara bapak dan ibu. Jadi makin ke bawah, dia akan makin bercampur DNA-nya. Sehingga kalau Anda mengatakan, saya ingin lacak ke kakek saya yang ketujuh di atas saya, apakah masih ada gen-gen yang saya bawa dari kakek saya? Mungkin masih ada, tapi akan sangat sedikit. Akan sangat sedikit persentasenya. Nah, mungkin sebagai contoh, mungkin Meg pernah dengar ada orang yang suka memeriksa DNA untuk mencari tahu suku bangsa dia bercampur dari suku bangsa mana saja. Sampai ada yang mengatakan, oh dia ternyata etnisnya mungkin etnis dari China misalnya, atau mungkin keturunan Arab. Dia ingin tahu seberapa persen sih dia masih menyimpan gen yang mengandung arah ke Timur Tengahnya misalnya. Tapi ternyata ada yang fenomenal 3% ternyata misalnya. Dan sebagainya. Nah, itu juga menunjukkan semakin jauh makin sulit. Tapi mungkin juga kita tidak bisa secara naif mempercayai hasil seperti itu saja. Karena kadang-kadang kita harus tahu gen ini kan adalah suatu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk wujud. Jadi kenapa kita tampil seperti ini? Ini hasil dari kode genetik kita. Artinya ada gen yang menceritakan tentang warna kulit, ada gen yang membentuk tentang bentuk mata, warna bola mata, hidung, dan sebagainya. Otomatis jadi kita ini wujud hasil dari ekspresi gen-gen kita. Nah, secara logika saja, kalau Meg misalnya dengan tampang yang sangat khas seperti ini, tiba-tiba setelah diperiksa DNA-nya ternyata mungkin hanya mengandung 2% DNA dari Arab, tapi 50% DNA dari China. Karena mungkin tidak masuk akal. Berarti kita pun harus tahu hasil pemeriksaan DNA itu juga harus sesuai dengan logika dalam ilmu genetika itu sendiri. Nah, dok kok bisa terjadi itu fenotipnya secara fisik dia terlihat etnis tertentu, tapi hasil penelitiannya dia malah lebih dominan etnis lain gitu. Ya, baik. Nah, mungkin ini perlu jadi pemahaman kita semua bahwasannya sebetulnya tidak ada suatu postulat yang mengatakan inilah gen punya etnis ini. Inilah gen punya etnis. Artinya pola gen itu tidak ada yang bisa mengatakan itu baku. Itu semua berdasarkan pada statistik. Artinya misalnya, orang bisa mengatakan ini pola gen untuk keturunan Middle Eastern. Itu artinya dari penelitian beberapa orang atau populasi di kelompok itu, didapatkan ada pola khusus yang banyak ditemukan di kelompok itu. Cuma artinya pola ini bisa jadi juga ditemukan di tempat yang lain, tapi dominan di situ. Jadi artinya itu merupakan referensi hasil dari kumpulan pemeriksaan sebelumnya. Nah, berarti logikanya adalah kalau suatu perusahaan yang melakukan pemeriksaan DNA tadi, mereka cukup banyak pengalamannya, cukup banyak memeriksa berbagai etnis dengan jumlah yang cukup besar, database mereka makin baik. Jadi mereka makin punya database yang betul-betul bisa mereferensikan, mereferentasikan kelompok-kelompok dari etnis tadi. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau referensi mereka kurang, sehingga misalnya orang yang tadi misalnya etnis tertentu, dia memeriksaikan diri, karena untuk etnisnya sendiri, database-nya di perusahaan ini kurang, mereka hanya mendapatkan pola ini pada etnis yang lain, karena mungkin ada yang serupa. Sehingga akan muncul misalnya, Anda berwajah etnisnya etnis timur-tengah misalnya, tahu-tahu DNA Anda, kental DNA dari India misalnya, 50 persen, yang Arabnya 3 persen. Padahal sebetulnya referensi perusahaan ini memang dia terlalu banyak mungkin yang dia periksa dari golongan kelompok yang tadi, yang dari India misalnya. Sehingga dia tidak mengetahui atau belum punya database yang lengkap yang ternyata sebetulnya ini bisa mewakili etnis yang lain. Dan pasti itu nanti akan berubah. Kalau diperiksa lagi di tempat yang lain, di company yang lebih besar lagi misalnya, atau yang lebih berpengalaman, atau bahkan di company yang sama mungkin 2 tahun lagi, saya yakin akan naik presentasinya. Karena dia sudah makin banyak punya database dari sampel-sampel yang sejenis dari etnis yang sama. Jadi artinya di sini yang bermain adalah kecukupan database, atau referensi, dan keterwakilan. Jadi memang tidak ada yang mutlak di sini. Artinya tinggal kita menggunakan sense juga. Kalau Anda dari etnis tertentu, harusnya genotipnya juga akan mengarah pada fenotipnya. Tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kecuali nanti kalau yang diperiksa adalah D-chromosom Y atau DNA metakondria. Ini lain lagi, kita belum bahas sekarang. Yang kita akan mungkin bisa mengalir ke situ. Oke dok, jadi karena terlalu banyaknya variable dan kompleksitas, itu berat atau sulit untuk menjadikan penelitian DNA untuk menteris etnis atau leluhur seseorang. Dari yang dokter jelaskan. Nah, apa bedanya yang dokter mention tadi berkaitan dengan kromosom dan yang tadi apa dok? DNA metakondria. DNA metakondria. Itu apa perbedaan dok? Kenapa menjadi berbeda? Oke, jadi saya refresh dikit yang tadi. Kalau DNA otosom itu artinya DNA yang bercampur antara ayah dan ibu. Itu yang saya katakan dia akan berkurang atau bertambah. Nah, kalau Anda punya keluarga yang mungkin menikahnya itu cenderung dengan etnis yang sama, otomatis DNA Anda akan terjaga. Persentasenya akan tetap tinggi. Jadi makanya mungkin fenotipnya akan muncul terus kan? Tapi begitu Anda misalnya menikah dengan etnis yang lain, maka terjadi blended, rekombinasi, otomatis makin lama makin mengecil persentase etnis tertentunya dan tentunya juga ekspresinya akan berubah. Walaupun yang diperiksa nggak langsung di tempat yang gennya ya, ada titik-titik tertentu yang diperiksa, tapi tetap akan sama, akan ada blended di situ. Nah, kalau yang kromosom Y dan metakondria ini berbeda sedikit. Jadi kromosom Y ini adalah suatu kromosom yang hanya diturunkan oleh jalur ayah. Dari generasi ke generasi. Artinya tidak ada rekombinasi dengan DNA ibu. Dia eksklusif dari jalur ayah. Dengan begitu berarti bisa diasumsikan kromosom Y ini akan terus terbawa dengan pola yang sama dari generasi yang jauh sampai generasi yang sekarang. Sehingga lebih memungkinkan untuk digunakan, untuk mentris leluhur seseorang dengan menggunakan kromosom Y. Artinya setidaknya lebih memungkinkan, maksud saya akan punya daya lacak yang lebih tinggi dibanding kalau hanya menggunakan DNA otosom yang bisa terdilusi hilang dalam beberapa generasi. Jadi ini bisa lebih jauh, sehingga bisa lebih memungkinkan untuk melakukan tersebut. Terlepas nanti seberapa sahihnya hasilnya, tapi setidaknya kromosom Y bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kalau dari jalur ibu, kita punya DNA mitakondria. Jadi mitakondria ini adalah suatu organel dalam sel yang juga punya DNA sendiri yang tidak sama dengan DNA dalam inti kita. Berbeda. Dia khusus DNA-nya, DNA organel namanya. Dan uniknya ini hanya diturunkan oleh jalur ibu. Jadi Allah berikan dua perangkat untuk melacak dari jalur ayah saja atau ibu saja. Jadi mitakondria ini hanya ada dari ibu. Karena memang DNA mitakondria ayah tidak masuk dalam saat pembuahan. Sehingga hanya di DNA mitakondria ibu yang ada pada bayi dan akan terus dibawa dari generasi ketri melalui jalur ibu. Dia sangat eksklusif. Sorry, mitakondria itu ibu-ibu seperti apa? Ya, jadi karena pada pembuahan tadi yang terbawa oleh janin tadi hanya mitakondria ibu, karena yang bapak tertinggal saat pembuahan, tidak ikut masuk dalam pembuahan. Kalaupun ada yang masuk mungkin mengalami penghancuran atau juga sudah terseleksi karena terlalu kecil jumlahnya, maka yang tinggal hanya DNA ibu. Mitakondria ibu maksud saya. Nah berarti nanti si janin semuanya hanya secara total memiliki mitakondria dari ibu. Dan DNA-nya juga. Yang bapak tidak ada lagi. Jadi dia sangat-sangat tidak ada rekombinasi di situ. Dan nanti berarti anak-anak berikutnya, baik itu anak laki-laki perempuan, akan membawa mitakondria ibu. Dan seterusnya akan dari ibu, tidak pernah dari bapak. Ya, dok tadi mengatakan bahwa Y bisa melacak leluhur ayah dari jalur ayah yang jauh. Itu seberapa relevan dok? Karena kita lihat sekarang banyak memakai metodologi itu untuk melacak leluhur dari jalur ayah seseorang. Ya, sebetulnya kalau masalah teknologinya sendiri atau metodologinya sendiri itu sebenarnya sudah cukup terpercaya. Artinya kita sepakat kalau di kromosom Y itu diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin ada variasi sedikit karena memang ada mutasi dari yang lajunya itu terhitung ya. Seberapa jauh. Nah, yang jadi masalah adalah bukan kromosom Y sendiri. Tapi seberapa valid Anda saat melakukan penelusuran tersebut. Artinya apakah sampel yang Anda ambil memang representasi dari leluhur yang Anda inginkan. Misalnya, Anda ingin mengetahui siapa saja yang... Apa sih pola-pola genetik dari seorang-orang masalah yang penting? Misalnya kita anggap jengiskan misalnya. Oh, jengiskan ini polanya apa? Kita ingin tahu keturunan jengiskan ini banyak menerima di mana-mana. Ada nggak yang memang benar-benar keturunan jengiskan? Dari mana kita tahunya? Nah, kan kalau generasi yang dekat gampang. Bapak, ibu tinggal ambil DNA anaknya, dicek ke bapak, ibunya atau dari bapaknya bisa ketahuan. Atau mungkin kalau generasi yang dari... Anggap saja mungkin masih lima keturunan lah. Dari max sampai ke kakek yang kedua. Karena kita tahu siapa anak-anak kakek tadi sampai sekarang. Ada yang menyaksikan bahwasannya ini orang yang betul keturunan kakek ini. Selagi kita bisa mendapatkan sampel mereka, tidak harus sampel kakek yang sudah meninggal tadi. Kita bisa melihat polanya. Karena kita tahu semua orang inilah keturunan dari kakek yang sama. Sehingga begitu ada polanya yang sama, kita bisa katakan pola inilah pola kakek tadi. Karena masih tidak jauh jaraknya. Tapi kalau itu yang jengiskan tadi misalnya. Anda tahu sudah berapa juta umat sekarang ini yang mungkin mengaku pecahan dari jengiskan? Nah apakah mungkin kalau ada satu kelompok orang yang mengatakan, saya klan keturunan jengiskan, dia diperiksa dan ternyata ketemu pola tertentu. Lalu yang lain yang ternyata berbeda, itu langsung dikatakan bukan keturunan jengiskan. Tidak bisa. Karena kenal, kenapa? Karena banyak sudah klan-klan atau kelompok-kelompok yang memang sudah begitu jauhnya yang juga mengaku keturunan jengiskan. Sehingga penelitian yang menggunakan sampel-sampel yang representatif, yang mungkin sedapat mungkin mencoba mengambil sampel dari berbagai kelompok yang mengaku keturunan tadi, itu akan jauh lebih baik untuk melihat sebetulnya seperti apa kesamaannya. Dan mungkin akan timbul hal yang berbeda-beda. Mungkin sebagai contoh, orang-orang Yus Yahudi itu, itu termasuk kelompok yang sangat senang dengan nasab. Mereka itu yang sangat tertarik dengan keturunan. Ada keturunan Nabi Harun, Nabi Yaakub. Jadi mereka punya semangat untuk mencari itu. Tapi kan tidak mungkin dapat sampel DNA Nabi Yaakub secara langsung dibandingkan dengan sampel mereka. Tidak mungkin kan. Mau menggali kubur, maaf nih. Atau mencari benda peninggalan kulitnya itu tidak mungkin. Jadi mereka, yang banyak klan-klan di antara mereka yang mengaku keturunan tadi, merisakan diri misalnya di Family 3DNA, nama kompanien kompanien di Amerika ya. Dapatlah pola tertentu. Misalnya kelompok pertama merisa dapat pola tertentu. Lalu mereka meyakinkan inilah pola Nabi Harun. Tapi ternyata ada kelompok lain yang mengaku juga keturunan Nabi Harun, muncul pola berbeda. Jadi yang ada di sini, siapa yang benar? Yang bisa menjustifikasi tentunya orang yang bisa meyakinkan ini nasabnya nasab yang lurus dengan Nabi Harun. Tapi dengan generasi sejauh tadi, apa yang bisa dipakai sebagai justifikasi? Tentunya kalau dalam Islam ada istilah nakobah-nakobah ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang menjadi penjaga nasab. Nah berarti justifikasi mereka ini penting. Berarti DNA ini malah sekunder jadinya. Saya keturunan Nabi Harun. Dari mana buktinya? Ada nakobah kita yang mengakui ini Nabi Harun. Berarti Anda bisa kita periksa. Nah begitu yang lain punya nakobah lainnya juga mengaku seperti itu, hasilnya berbeda. Siapa yang mau Anda pegang? Tidak ada. Artinya sampai pada kesimpulan, kalau di kelompok Yahudi ini menariknya adalah mereka sudah mengatakan kami sudah selesai dengan ini. Artinya apa? Tidak ada satu haplogroup yang bisa dipastikan betul-betul untuk kromosom Y yang pasti punya kelompok. Sinambungan kepada leluhur yang mereka cari. Karena ternyata ada berbeda. Bahkan ada kelompok namanya kelompok Kohen dari Yahudi itu yang memang mereka menjaga betul kemurnian galur keturunan mereka. Bahkan tinggal di tempat tertentu, hanya menikah di kelompok tertentu. Di mereka saja yang begitu mu murninya didapatkan hanya 50 persen yang sama haplogroupnya. 50 persen lainnya punya haplogroup yang berbeda-beda. Oke, berarti dok proses tracing geneologi seseorang itu kepada etnis tertentu atau orang tertentu itu tidak bisa hanya dari DNA saja. DNA tidak bisa berdiri sendiri begitu. Ya, karena kalau dia sudah terlalu jauh, sampel-sampel yang diperiksa itu orang yang mengatakan dia ingin meyakinkan apakah dia keturunan dari tokoh besar tadi artinya juga harus diiringi dengan pengakuan atau bukti kalau dia memang punya catatan atau barangkali juga ada keterkaitan secara baik itu nasabnya atau mungkin dari keterangan lingkungannya bahwasannya dia merupakan keturunan tokoh besar tersebut. Sehingga dengan begitu apa yang didapatkan nanti dari DNA itu sejalan dengan pengakuannya. Karena kalau tanpa pengakuan tadi setiap orang hanya tes sembarangan mengatakan saya cucunya tokoh ANU atau apa hasilnya itu ya siapa yang menjustifikasi karena bisa saja muncul macam-macam di situ. Nah, bagaimana yang terjadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar company yang membuka tangannya untuk siapa yang ingin di-trace DNA-nya sampai kepada tokoh tertentu yang mengklaim dia menjadi keturunan seorang tokoh tertentu. Itu bagaimana? Seberapa valid itu dok? Ya, yang pertama perlu dipahami itu bukan penelitian. Nah mungkin ini garis bawahnya ya. Jadi karena saya akademisi kita perlu tahu yang mana yang namanya kajian saja berupa interest-interest group mana yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan metodologi ilmiah yang terpercaya. Nah, tadi seperti saya jelaskan tentang kelompok Jewish study mereka sudah lakukan secara ilmiah ya bukan lagi cuma interest group mereka bikin publikasi-publikasi terpercaya di jurnal-jurnal berreputasi yang mereka artinya ada peer review pengambilan sampel dengan keterwakilan yang baik menggunakan kriteria inklusi-eksklusi yang baik sehingga hasil mereka yang sudah serapi itu pun akhirnya muncul dengan kesimpulan yang saya katakan tadi bervariasi ujung-ujungnya. Nah, kalau yang di company-company DNA ini mereka itu menawarkan interest group namanya jadi kajian-kajian yang bukan penelitian tapi lebih kepada orang-orang yang tertarik dengan sesuatu. Jadi mereka membantu untuk menyalurkan kalau Anda punya curiosity penasaran terhadap galur Anda kami punya loh dari hasil kami yang polanya itu menunjukkan ke tokoh siapa tapi ini bukan hasil penelitian hasil dari mungkin beberapa orang yang pernah memeriksakan diri dan mengaku keturunan orang tersebut misalnya nih ya saya tahu itu misalnya ada yang interest group tentang keluarga Nabi Muhammad SAW misalnya ya itu yang sedang terjadi sekarang betul, jadi mereka mengatakan sudah ada nih polanya Bani Hashim bahkan Nabi Sayyidina Ali bahkan sampai Nabi Ismail juga ada nah itu kan sebetulnya berawalnya itu bukan dari penelitian artinya ada orang-orang tertentu yang memang mengaku keturunan dari Bani Hashim misalnya atau keturunan dari Imam Ali misalnya itu yang yang memeriksakan diri ke familiar DNA lalu muncul pola mereka nah pola mereka ini karena mereka diakini sebagai keturunan tadi mungkin berdasarkan nasab mereka dan lain-lain dijadikan sebagai patron atau patent artinya siapa yang polanya akan sama dengan mereka mereka ini adalah keturunan juga dari Imam Ali nah makin banyak yang memeriksakan diri yang mirip-mirip tadi maka akan timbul suatu komunitas tadi yang namanya interest group nah kelemahannya ini adalah berapa banyak keturunan dari Nabi Muhammad saat ini kalau kita mau jujur sebetulnya sampai saat ini itu kalau dari kabilah-kabilah Arab saja itu bisa lebih dari 200 dengan segala macam klien-kliennya itu tapi sudah berapa banyak dari 200 ini yang diperiksa kalau baru mungkin 10% nya saja itu masih jauh dari keterwakilan belum lagi kadang-kadang berapa juga siapa yang bisa menjamin kalau orang-orang yang periksa itu adalah betul-betul secara nasab memang tersambung artinya ada gak yang menjustifikasi karena company 3DNA misalnya itu mereka hanya menerima sampel dari orang yang mengirim orang itu menerangkan dia siapa dengan sampelnya dan tidak ada kewajiban dia untuk menunjukkan bukti ketersambungan melalui justifikasi nasab siapa tidak ada artinya mereka kirim sampel mereka periksa mereka masukkan disitu nanti akan terkumpul terpola dalam bentuk suatu pohon-pohon DNA yang mengerucut kemana dan mungkin akan ketemu pola tertentu yang kesannya tersambung tapi sekali lagi itu hanya relevan berkelompok tadi sedangkan kelompok-kelompok yang belum diwakili tadi masih cukup banyak yang mungkin bisa jadi muncul pola yang lain sehingga kalau Anda baca disitu mungkin kalau Anda rajin coba Anda baca disitu itu ada kata-kata misalnya tadinya ada titik tertentu yang dipakai sebagai titik yang menunjukkan ini polanya Nabi Ismail misalnya tiba-tiba dalam beberapa tahun titik ini berubah karena apa? makin banyak yang periksa ternyata ada titik lain yang lebih relevan jadi itu berkembang terus sesuai dengan sampelnya selagi itu masih dianggap satu arah nah padahal banyak lagi yang mungkin memerisakan diri yang memang punya nasab yang dianggap tersambung secara mungkin dari nakoba-nakoba tertentu ternyata berbeda polanya nah yang berbeda ini mau kemana? apakah ditolak? atau malah menjadi opsi seperti kaum Yahudi tadi memang ada pola-pola berbeda yang tidak bisa kita pastikan mana yang benar sehingga akan muncul beberapa pola yang berbeda dan diakui semua nah selagi belum ada penelitian yang betul-betul dilakukan dengan cara tadi yang memperhatikan keterwakilan sampel memperhatikan jumlah sampel yang dipakai dan juga menelusuri betul orang-orang yang memang mengaku keturunan tadi punya justifikasi secara nasab atau punya pengakuan dari nakoba tertentu saya kira itu belum bisa dipakai sebagai bukti yang sahih walaupun kita tidak mengatakan itu salah artinya mereka mencoba memfasilitasi tapi kebenarannya tidak bisa dikatakan itu yang mutlak jadi kalau ada yang memaksa oh sudah ada nih titik untuk Nabi Muhammad jadi kalau kamu tidak sama titiknya kamu bukan tidak bisa itu kalau ada yang berani bilang begitu berarti dia tidak mengerti ilmu penelitian dia tidak mengerti metodologi penelitian bagaimana dok kalau Anda mau meneliti populasi Anda tentunya harus punya sampel yang mewakili populasi representatif istilahnya tidak mungkin Anda mau meneliti orang di kota Jakarta Anda hanya mengambil sampel di satu RT saja satu RSI tidak mungkin ini ilmu umum ya bukan soal DNA sebetulnya secara umum populasi begitu Anda harus ambil mewakili semua minimal RT di setiap kelurahan misalnya walaupun tidak semua artinya ada keterwakilan dan mempertimbangkan banyak hal lagi misalnya keterwakilan itu apakah dia penduduk migran atau dia orang artinya banyak hal-hal yang perlu dilacak agar dapat sampel-sampel yang memang representatif mewakili apa yang kita inginkan tadi dengan begitu hasil kita akan valid apalagi ini melacak keturunan seseorang tadi yang jauh tadi itu butuh betul pengakuan kan sulit ya artinya justifikasi untuk mengatakan orang yang sudah 40 generasi misalnya apakah masih sahih dia punya keturunan tadi itu butuh pencatatan yang lengkap atau punya saksi-saksi yang lengkap nah ini saya mengatakan tadi DNA itu kalau untuk yang jauh butuh pendamping yang menjasifikasi siapa sampel ini tidak bisa ujuk-ujuk orang dari mana-mana muncul mengaku saya keturunan saya mau periksa Anda mungkin tahu kalau di penelitian ada 95% confident interval jadi studi yang sebaik apapun masih mengatakan ada celah 5% apalagi yang bukan studi seperti ini yang hanya interest group artinya kemungkinan salahnya pasti ada jadi agak terlalu naif kalau ada yang memaksa misalnya kamu periksa dong kalau kamu ngaku keturunan Nabi harusnya kamu polanya ini tidak bisa artinya karena karena saya gak punya rujukan kayak tadi dokter mention Yahudi dari keturunan Cohen yang menjaga tinggal di satu daerah tertentu menikah di antara mereka masih memiliki hasil yang sangat variasi jadi yang salah bukan DNA jadi bukan saya mengatakan oh berarti gak valid bukan begitu DNAnya mungkin valid tapi ternyata metodologi penelitiannya gak mudah makin jauh trace-nya itu makin susah kitanya yang terbatas bukan DNAnya DNAnya valid harusnya memang artinya ya itu ya bagus sebagai penelusur tapi kita terbatas makanya yang kita mampu mungkin cuma sampai 7-10 jauh dari itu ya kalau kita mampu silahkan tapi jangan pernah mengatakan pasti kelemahannya ada jadi mungkin kalau saya diperiksa DNA saya misalnya keluar pola tertentu saya gak pernah mengatakan saya berani keturunan siapa dengan pasti tapi saya juga tidak bisa mengatakan kalau orang lain yang berbeda juga bukan dari keturunan itu artinya semua punya kemungkinan salah disitu selagi kita tidak pernah punya sampel asli dari leluhur kita tersebut oh sourcenya itu itu yang paling tepat artinya kenapa anda bisa mengatakan anda anak ayah ibu anda karena anda ambil sampel ayah anda dibanding dengan anda kan atau misalnya kaki anda anggap terjadi dok maksudnya bagaimana anggap terjadi anda mengetahkan sampelnya sampelnya misalnya ada tokoh besar yang kuburannya masih ada misalnya maaf anda bisa ambil sampelnya jengis kan oke mungkin tulangnya atau apa selagi itu bisa masih sampelnya masih dalam kondisi yang baik untuk bisa diisolasi DNA nya itu bisa di tracing artinya kita akan ketemu pola DNA dari sampel yang sedikit tadi itu dan pola ini pola yang paling sahih kenapa dari orangnya betul tinggal anda pastikan bener gak di kubur jengis kan ya gak kalau memang pasti dia betul-betul ini punya jengis kan anda dapat maaf sedikit tulangnya saja untuk anda periksa maka semua orang yang punya pola sama sahih itu pun tapi orang harus verifikasi apakah ini benar tulangnya satu itu kedua apakah ada kontaminasi sekali lagi karena banyak kalau yang sampel yang dengan kadar yang sudah jelek seperti itu kan udah tua kan ini artinya udah lama ya DNA gak terlalu bagus sekali kalau gak rapi-rapi mengerjakannya ada kontaminasi dari misalnya rambut yang mengerjakan jatuh di lab itu maka akan tercemar dia jadi masih mungkin mungkin dia benar anggap anggap dia memang ada belum tentu tapi tetap juga ada faktor lain tapi biasanya kalau sudah di lab-lab yang punya akurasi tinggi mereka sudah bisa kontrol itu jadi mungkin saya katakan misalnya ada sampel dari Fir'aun orang ketemu dari mumia diambil sedikit sampelnya diperiksa insya Allah mereka dapatkan yang valid nah keturunannya siapa yang punya pola yang sama kita bisa katakan dia hampir pasti memang keturunan dari sampel yang tadi seperti itu selagi metode seperti itu tapi kalau metodenya menggunakan statistik tadi menggunakan sampel sedikit-sedikit-sedikit diambil itu semua masih akan menimbulkan kerancuan atau tidak ada yang pasti disitu hanya kemungkinan-kemungkinan saja istimewa sekali dok dok apakah ada lembaga internasional yang yang menjamin verifikasi atau validitas genealogy tertentu dia sebagai lembaga penelitian genealogy tokoh-tokoh besar apakah ada institusinya atau lembaganya di internasional jadi ada lembaga yang namanya international society of genetic genealogy jadi lembaga ini isinya para pakar genealogy genetik yang melakukan penelitian terhadap genealogy di dunia ini nah termasuk dalam website mereka itu mereka mengutip juga dalam wiki isok namanya tempat website tadi di tempat mereka mereka mengutip semua penelitian maupun kajian-kajian interest group oleh company-company DNA tadi tapi mereka disklaim disitu ini bukan penelitian ini hanya kajian sifatnya artinya mereka tidak responsibel menjustifikasi itu benar atau tidak bahkan mungkin yang menarik yang untuk interest group terkait Bani Hashim dan sebagainya tadi itu jelas sekali mereka kutip mengatakan ada kajian terkait tentang titik-titik tertentu yang mengatakan ini adalah milik kelompok Bani Hashim tapi dibawahnya mereka mengatakan namun disamping haplogroup yang dominan ternyata banyak juga haplogroup yang lain yang ditemukan sehingga tidak ada konsensus mana yang mutlak menjadi keturunan dari klaim tersebut artinya lembaga sekelas ini yang memang tahu berapa dinamikanya pemeriksaan seperti ini jelas mengatakan ini bukan penelitian pertama dan dia disklaim ini bukan penelitian dan mengatakan tidak ada konsensus untuk pola yang khas untuk Bani Hashim jadi artinya kalau lembaga ini mengatakan begitu saya kira apa masih penting ya kita meributkan tadi siapa yang benar siapa yang salah disini karena yang punya kompetensi saja tidak berani mengatakan ada konsensus bagaimana orang yang tidak paham sesuatu bahkan mengatakan tidak berani menamakan menamakan ini sudah pasti yang lain dari ini salah ini betul bukan penelitian jadi menurut saya begini makin luas pengetahuan seseorang dia harusnya makin jujur mengakui ada celah-celah kemungkinan lain tidak mengabsolutkan sesuatu karena biasanya justru yang langsung mengatakan ini benar itu salah yang tidak luas pengetahuannya karena mereka terlalu terpaku dengan yang mereka tahu saja sehingga tidak membuka wawasan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain jadi saya kira kedewasaan dalam berilmu itu penting tidak memaksakan apa yang mereka tahu sebagai sesuatu yang absolut dok untuk mengakhiri pembicaraan yang luar biasa ini dari urayan dari dok mungkin dokter ada terakhir kalimat terakhir baik jadi menurut saya perkembangan ilmu DNA yang segini majunya adalah tentunya punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan bahkan juga untuk penelusuan keturunan tadi semua ada manfaat secara sosial juga tujuannya baik penelitian genealogy dia adalah untuk melihat apakah seseorang itu punya gene dari berbagai macam etnis lainnya sehingga dengan demikian orang itu tidak merasa eksklusif dia merasa menjadi bagian dari etnis-etnis lainnya juga dan tidak mendeskreditkan etnis yang lain yang salah itu adalah kalau ilmu ini malah digunakan untuk mengeksklusikan suatu kelompok atau dijadikan buat menyerang satu kelompok lainnya jadi ini adalah kesalahan dalam memanfaatkan ilmu yang sebetulnya baik tapi disimpangsiurkan untuk kebutuhan pribadi atau bahkan kepentingan kelompok tertentu saya kira demikian dari saya bagus sekali uraian dari dokter bahwa proses penelitian DNA untuk tracing genealogy seseorang itu menyadarkan dia kalau dia ini tercampur dengan begitu banyak etnis dok terima kasih banyak atas waktunya yang merupakan obrolan yang luar biasa semoga bermanfaat insya Allah selalu ya kami dari TV Perwira Bangsa terima kasih banyak sampai ketemu di konten selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dok terima kasih banyak thank you Stimewa selamat menikmati selamat menikmati